hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys balik lagi bersama saya Yusuf Ternyanto di channel nihonanime Oke guys jadi pada video kali ini disini saya akan sharing yaitu cara mengatasi yang dimana pada saat kita membuat tiket untuk meminta bantuan ke logarena support mungkin dari teman-teman sudah mengisi semua dan yang dimana teman-teman ingin mengupload file yang berisi screenshot pada saat mungkin teman-teman mengalami masalah seperti mungkin akunnya terbenet atau tersuspend ya dan sebagainya ya Nah jadi semisal kita udah klik pilih file kemudian pilih file dari lokasi perangkat kita dan kita kirim screenshot tersuspend atau yang terbenet atau masalah lainnya ya Nah kemudian sudah diklik Nah tapi masalahnya disini enggak ada foto yang terupload gitu jadi nggak bisa milih bagian foto udah dicoba berkali-kali masih tetap aja sama ya Nah jadi disini saya akan bikin tutorial untuk mengatasi hal tersebut ya Nah jadi disini ini saya akan sharing 9 cara untuk mengatasi hal tersebut ya yang dimana Insya Allah tutorial ini bisa berhasil teman-teman nanti bisa coba satu persatu ya Oke tapi sebelum kita lanjut untuk ke video pembahasan dan tutorialnya terus support channel Bang Nihan ya guys ya dengan cara subscribe like dan share video ini ke teman-teman kalian Oke terima kasih udah support channel Bang Nihan jadi kita langsung aja untuk video tutorialnya Oke guys yang pertama teman-teman bisa mencoba cek koneksi internet yang dimana kalau teman-teman mungkin enggak ada koneksi internet temen-temen ya pastinya enggak bisa mengakses website ini dan tentunya enggak bisa membuat tiket maupun mengirim ya Nah karena disini kita harus membutuhkan koneksi internet ya Nah teman-teman bisa gunakan data seluler atau Wifi yang bisa teman-teman gunakan kalau semisal teman-teman kehabisan kota mungkin bisa beli atau bisa pakai Wifi mungkin ditetering temen atau Wifi rumah ya Nah teman-teman bisa sesuaikan aja Oke kita akan lanjut ke tutorial yang kedua untuk cara kedua teman-teman bisa mencoba restart HP teman-teman ya caranya klik tombol power kemudian teman-teman klik mulai ulang atau restart ya Nah nanti HP kalian akan dimatikan kemudian kemudian hidupkan kembali ya ya dimana bisa saja terjadi mungkin karena HP kita panas atau ngeheng ya jadi akan membuat kita gagal ngirim tiket yaitu tentunya pada saat kita nge-upload yang paling bermasalah ya Oke yang ketiga disini teman-teman bisa mencoba dengan cara update browser di playstore ya kalau semisal teman-teman menggunakan UC browser atau yang lain teman-teman update aja ya Nah kalau disini saya biasanya menggunakan aplikasi Google Chrome ya Nah teman-teman bisa lihat disini ada update ya jadi teman-teman bisa mengupdate aja aplikasi browser kalian ya Nah disini saran dari saya teman-teman bisa mencoba menggunakan browser Chrome ya karena ini cara browsernya simple dan mudah digunakan ya ini hanya rekomendasi dari saya teman-teman kalau mau pakai browser yang lain silahkan Oke dan jadi disini kita update ya ukurannya kecil ya kalau disini 1,39 MB ya tergantung aplikasi juga biasanya berbeda-beda ya untuk ukuran update-nya Oke kita akan lanjut ya kalau semisal teman-teman udah update udah dicoba lagi ternyata masalahnya masih sama enggak bisa ngirim pesan ya terutama pada bagian upload file ya yaitu screenshot Nah kemudian disini kita akan lanjut ke tutorial yaitu adalah keempat Nah kalau semisal masih belum bisa teman-teman bisa coba dengan cara menggunakan aplikasi browser lain ya kalau semisal teman-teman menggunakan Chrome mungkin bisa mencoba aplikasi browser lain seperti mungkin Opera Mini UC browser apalagi ya banyak ya ada Mi browser yang dimana ini bawaannya teman-teman bisa gunakan aja browser lain ya untuk mencoba nih ada Microsoft it dan sebagainya yang bisa coba aja ya oke nah kalau semisal udah update udah aku apa ganti aplikasi browser lain masih belum bisa Nah di sini teman-teman bisa mencoba dengan cara hapus koki Nah apa itu koki ya koki itu seperti data yang tersimpan pada website ya Nah teman-teman bisa klik bagian sini di bagian pojok kiri atas itu kayak ada gambar gembok ya ini eh saya menggunakan aplikasi Chrome ya Nah gambar gembok itu di klik aja nah disini akan muncul beberapa info mengenai website ini ya yang dimana ini pada HP kita ya Nah teman-teman bisa klik aja bagian koki dan data situs Nah di sini teman-teman bisa langsung aja klik gambar tempat sampah untuk menghapus koki ya nah koki dan data situs lainnya digunakan untuk mengingat tanda misalnya untuk login atau personalisasi iklan ya untuk mengelola koki semua situs lihat setelan ya Nah teman-teman bisa hapus aja ya Nah nanti kalau kita hapus nanti teman-teman bisa login ulang di agar nah HP ya di website ya Oke kita hapus Nah udah ya kita refresh websitenya dari Garena Nah kita disuruh login ya jadi teman-teman bisa login aja terlebih dahulu lagi ya Nah setelah kita hapus koki tapi masih aja belum berhasil ya Nah teman-teman bisa mencoba dengan cara mengkompres foto ya karena untuk maksimal foto atau ukurannya agar kita bisa mengirim gambar ya itu maksimal ukurannya 3 MB ya Oke jadi disini saya akan login dulu agar teman-teman bisa lihat seperti apa ya nanti Hai Nah jadi disini saya udah login temen bisa klik pojok kiri atas ya kemudian tiket Nah jadi semisal teman-teman mau upload disini ada tulisan only jpeg dan jpg png or PDF file yang bisa kita kirim ya Nah ini saya translate ya biar teman-teman paham ya kalau mungkin bahasa Inggris masih sulit ya Oke teman-teman bisa lihat hanya file jpg jpeg png atau PDF jadi untuk mengirim file ini kita hanya bisa mengirimkan file dengan format jpg jpeg png atau PDF ya file PDF ya Oke ukuran file maksimal adalah 3 MB nah kalau sih misal teman-teman mau kirim ya pasti klik pilih file ya Nah disini biasanya nanti di pemilihan file ini disini dibawahnya ada semacam ukuran foto Nah ini ya ini disini ada foto satu ya yang bagian pojok kiri atas ini nama file itu screenshot ya Nah kemudian dibawahnya itu ada 175 KB ya atau mungkin di HP teman-teman ada yang seperti ini tampilannya kurang lebih seperti ini ya nanti ada ukuran ya ya mungkin 1 MB atau 2 MB Nah jadi teman-teman perhatikan aja ukurannya ya Nah kalau semisal mungkin ukurannya 4 MB ya atau mungkin lebih tinggi atau lebih besar dari 3 MB itu otomatis nggak bisa ngirim ya Nah pastiin teman-teman ukuran screenshotnya itu dibawah 3 MB ya Nah kenapa kalau kita lebih dari 3 MB maka kita nggak bisa mengirim file ya karena maksimal dibatasi 3 MB Nah alternatif kalau misal teman-teman teman-teman fotonya screenshotnya terlalu besar teman-teman bisa mencoba aplikasi kompres foto Nah disini ada banyak aplikasi yang bisa kita pakai Nah ini teman-teman coba ya Nah disini saya akan coba salah satu aplikasi ya untuk mengkompres foto ini banyak kok ya teman-teman bisa pilih aja oke kita akan coba mengkompres agar ukurannya lebih kecil ya dan lebih mudah dan enteng kalau pada saat kita mengupload ya kita klik kompres gambar Nah jadi teman-teman bisa pilih gambar yang tadi di screenshot ya oke saya klik klik selanjutnya Nah jadi disini ada rekomendasi ukuran yang bisa kita pilih teman-teman bisa mencoba sedang atau kecil ya bebas ya Nah disini saya rekomendasi sedang aja guys ya Nah untuk ukuran file ini bisa dipilih ya mau berapa KB ya kilobit ya Nah untuk ukuran biasanya sebelum menjadi MB itu KB ya Nah kemudian disini saya akan pilih yang 500 saja saya kira itu udah cukup kalau misal teman-teman kebesaran teman bisa turunkan aja menjadi 100 ya kalau mungkin terlalu rendah nanti kualitasnya sedikit gurem ya Nah 100 sama 500 sih 500 sudah oke ya Nah ukuran file disini bisa dilihat ya begin sini ukuran file-nya itu nanti munculnya berapa mungkin saya akan jadikan 75 ya yang tadinya 100 ya kualitas mungkin 60 aja udah cukup dan pertahankan resolusi asli Nah kita coba mulai Oke udah jadi guys yang tadinya mungkin disini ini ukurannya 312,9 KB Sekarang setelah dikompres menjadi 43,2 KB ya udah kecil banget ya Nah mantap ya kita klik simpan ya Oke kita save mantap udah berhasil ya isi kok guys ya Oke kalau semisal teman-teman udah coba dengan cara kompres dan ngirim foto masih nggak bisa atau nggak muncul apa-apa ya nggak muncul proses uploadnya teman-teman bisa login di Garena Herb ini dengan akun lainnya teman bisa longout aja di longout nanti teman-teman bisa login ya karena mil pilihan login itu ada banyak ya teman-teman bisa mencoba login dengan akun lain mungkin dari agun Facebook atau akun Google dengan alamat email yang lainnya dan akun Vika atau yang lain-lain ya dan teman-teman bisa coba aja login dengan dengan akun lainnya Oke kalau semisal masih belum bisa udah login dengan akun yang lain di Garena Herb ini ya teman-teman bisa mencoba di HP lainnya apakah di HP lain bisa atau tidak ya pas misal HP lain digunakan untuk mencoba ngirim di pesan di Garena Herb ini masih saja sama dengan HP kita yang sebelumnya berarti masalahnya ini bukan pada di HP kita melainkan pada website ini atau dari servernya Nah jadi teman-teman kalau masih belum bisa pakai HP lain atau udah dicoba dengan pakai HP lain tapi nggak bisa ngirim ya ngirim file atau gambar ya Nah kita lanjut untuk cara yang ke-9 disinilah cara yang terakhir ya Nah kalau semisal masih nggak bisa dari semua cara itu dari mulai cek koneksi internet kemudian restart HP kemudian update browser dan coba pakai browser lain dan habis koki dan kemudian compress foto ya dan selanjutnya login di akun dalam Garena lain kemudian coba pakai HP lain udah nggak bisa kita atasi gitu ya ini cara yang paling rock menurut saya yang dimana kalau sih misalnya semua ini enggak bisa berhasil ya Nah ini masalahnya bukan pada HP kita ya melainkan dari website atau server dari Garena support ini ya yang biasanya kalau mungkin ya terlalu banyak orang yang pakai website ini atau login atau mengirim pesan itu akan memberatkan server dari pihak Garena agak anggap aja gini guys ya Nah kalau kita mau buang sampah pasti di tempat sampah ya Nah kalau banyak orang yang buang sampah nah otomatis tempat sampahnya harus punya penyimpanan yang banyak kalau dikit auto penuh ya Nah gitu ya kalau penuh ya nggak bisa masukin sampah lagi ya otomatis ya bubar gitu ya Nah anggapannya gitu ya logikanya Nah kalau server kita ngirim ada banyak orang yang pakai gitu ya nah servernya mungkin nggak kuat ya karena banyak banget error player dari Garena karena itu kan enggak cuma dari game Free Fire ada AOV dan lain-lain ya ada banyak banget guys ya bayangin semua player pakai website ini secara bersamaan pasti ya berat ya Nah jadi teman-teman di cara sebelah ini teman-teman bisa mencoba dengan tunggu ya mungkin dicoba mungkin kalau sekarang pagi teman-teman bisa coba sore atau bisa coba dengan tunggu sampai beberapa jam atau kalau masih belum bisa tunggu besoknya lagi satu hari kemudian kalau belum bisa besoknya lagi teman-teman bisa pantau aja dan tunggu ya Oke jadi mungkin itu adalah sembilan cara untuk mengatasi eh yang dimana kita ngirim pesan itu gagal atau error ya Oke semoga bermanfaat tutorial yang saya berikan jangan lupa turun support channel ini dengan cara subscribe like dan share video ini ke teman-teman kalian ya Oke semoga bermanfaat ya tutorial yang saya berikan maaf tidak ada salah kata sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!